Intro Setan itu saudara Sangat Lucik dan luar biasa Sabda Nabi Muhammad dia tau Setan, hadis Rasulullah dia tau Iktanim khamsan kablah khamsin dia tau Setan itu tau hadis ini Maka dari itu lima kesempatan ini Dimanfaatkan betul-betul oleh setan untuk menggagalkan manusia Pertama hidup sebelum mati dibikin gagal Berikut konco-konconya yang bikin Konco-konco setan Misi yang sama Namun tokoh yang berbeda Kalau setan gak keliatan Kadang-kadang temen Kadang-kadang tetangga Kadang-kadang Alat komunikasi dan lain sebagainya Kedua dibikin gagal Sehat takal kablah syagamik Di masa sehat Dia diganggu abis Sampai pada sudah sakit baru ngomong Ya Allah kalau dulu waktu sehat Gue tekun ibadah Sekarang udah sakit-sakitan Ya Allah dulu waktu sehat Kalau tekun ngaji Sekarang udah sakit-sakitan Ya Allah dulu waktu sehat Kalau nurut sama laki Sekarang mau disakit-sakitan Tidak tinggal nyesel Karena waktu sehatnya Dia tidak memanfaatkan Wawaraga kakak beli syublik Waktu senggang dia kagak manfaatin Ini setan Setan membahasa halus Kalau mau diganti maka kita sebut namanya Nah begitu Kan kagak enak ngomongnya Bener gak? Setan plus Konco-konconnya Masa muda Anak hancurin masa muda ente Anak kasih narkoba Anak kasih film furno Anak kasih makanan haram Anak kasih media Anak kasih ente Passion Supaya kelihatan modern Supaya kelihatan ente maju Supaya ente buka aurat Wah ini ditayangin Iklan dan sebagainya Jadinya trendy Asik dilihatnya Hancur masa muda Wawaraga kakak belah fakrik Ngumpung kaya Hancurin Ntar kalau itu susah Enggak bisa senang-senang Hancur Karena dia masa kaya Itu dihancurin lima lima Kalau dihancurin Tidak bisa juga Diteror Anak hancurin Pakai narkoba Enggak bisa Masih rame aja Masjid Tentu Anak hancurin Pakai media Enggak bisa juga Malah media Dibuat dakwah Sue Gitu Bapak tuh Anak hancurin Pakai Busana Enggak bisa juga Tetap aja Kokoh laku Malah Kerudung Malah laku Bagaimana ini Enggak bisa hancur juga Diteror Di intimidasi Misinya satu Berhenti dalam agama Kata syaitan Ya Rabbana Anda janji Aku sesatkan mereka semua Jangan ada yang selamat Kecuali hambamu yang tulus Itu susah diganggungnya Orang yang benar-benar Teguh Dia punya pendirian Tulus Terhadap engkau Susah digodanya Nah ini Mau kelasin Makanya perlu ilmu Orang yang tulus Perlu ilmu Apalagi dalam kondisi Sekarang ini Kita dengar Banyak berita Mudah-mudahan Tidak terjadi Pada kita Jai di teror Apabila macam Terlepas Dari itu Bersumber dari mana Faktor dan tujuannya apa Tapi kita harus Mewas pada diri Harus banyak Tokerub Dekat kepada Allah Ta'ala Bahwa ini terkait Generasi yang akan datang Bukan hanya masa Kita saja Bila ini Dipangkas masa sekarang Saudara Akan berpengaruh Pada generasi yang akan datang Beruntusnya kelamaan Kalau beruntusnya bagus Kalau gak beruntus Kan repot akhirnya Nah kita harus Membentengi diri Yang punya Hizim Nasar Dawamkan Yang punya Hizim Bahar Dawamkan Yang punya Ratibul Haddad Lazimkan Yang punya Ratibul Atos Lazimkan Yang punya Dala Ilal Khairat Lazimkan Biar Keluarga Selamat Biar Jamaah Selamat Biar agama Selamat Biar agama Kita Dipelihara Oleh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dalam hal itu Yang sudah Ya bagus Yang belum Saya mau kasih ijazah Ratibul Haddad Dan Ratibul Atos Mau gak Al-Fatihah 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 Ibn Abdillah Ibn Abdillah Baras Rasulihim Wa Puruhihim Wa ilah Hadrat Nabi Al-Fatihah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Amin Wa Rahman Rahim Bismillah Bismillah Rahman Rahim Masyadu An-la Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Allah Masyidina Muhammad Wa Al-Azina Muhammad Wahai Jamaah Sekalian Laki Maupun Perempuan Ajaz Dukum Ratibul Haddad Waritab Abtas Kama Ajazani Syaihi Bilang Kobil Pada Ratibul Haddad Nanti Ada Bacaan La Ilaha Illallah Sebanyak 40 Kali Betul ya Dan Pada 50 Kali 50 Kali Dan Pada Ratibul Atos La Ilaha Illallah Sebanyak 40 Kali Pada Saat Membaca Ratibul Atos La Ilaha Illallah Dibaca 4 Kali Satu Napas Setiap 4 Kali Satu Napas La La Ilaha Illallah Di Wasol La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Saat Baca Ratibul Atos Dan Pada Saat Baca Ratibul Haddad Membaca La Ilaha Allah Itu Dua Kali Satu Napas Jadi Berarti 25 Kali Napas Begini Bacanya La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Dua Kali Dua Kali Jadi Ratibul Atos Empat Kali Satu Kali Napas Dan Ratibul Haddad La Ilaha Illallah Dua Kali Senapas Dua Kali Senapas Tapi Dibasok Jangan Begini La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Bukan Gitu Begini La Ilaha Illallah Hu La Ilaha Illallah Hu La Ilaha Illallah Hu La Ilaha Paham ya? Artul Haddad juga gitu La ilaha illallah La ilaha illallah Napas Tarik lagi La ilaha illallah La ilaha illallah Paham itu? Kemudian Pada saat membaca La ilaha illallah Pejamkan mata Merem Dan dengarkan Kalimat itu Yang kita baca Seolah orang lain yang baca Dengarkan La ilaha illallah La ilaha illallah Ya kedengeran sama kuping Jangan pelan begini Itu maka Kedengeran Biasa Kemudian Sertakan di dalam hati La ilaha illallah Yang diucapkan dengan lisan Saat bilang gini La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Itu ngikut Hati ngikut La ilaha illallah Paham itu? Paham itu? Supaya apa? Supaya La ilaha illallah Tertanam Di dalam jiwa Saat al-imam al-imam al-zain al-abidin Berada di minah Saat melaksanakan haji Manusia banyak Jutaan di minah Beliau ditandu Membawa tandu Beliau ditandu Imam Ali zain al-abidin Ditandu Cicitnya Rasulillah Ditandu saudara Orang semua Orang semua mengerumun Meminta Satu riwayat hadith Yang ia terima Dari ayahnya Dari kakeknya Dari Rasulillah S.A.W Kemudian Dibuka itu tandu Dibuka Ketika dibuka Saudara Keluar cahaya Dari wajahnya Pantesan ditutup Rupanya ini wajah Bercahaya Seperti cahaya Datuknya Bukannya ganteng Bukan putih Keluar cahaya Maka beliau katakan Aku terima ini hadith Dari ayahku Dari kakekku Dari datukku Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah La ilaha illallahu khisni Paman dakhal khisni Amina min azabi La ilaha illallahu itulah bentengku Siapa yang masuk Kedalam bentengku Dia akan selamat Daripada adabku Allah ta'ala selamat Itu Paman dakhala khisni Siapa orang yang masuk Kedalam bentengku Gimana masuknya La ilaha illallahu Masukkan ke dalam diri kita Saya pernah ketemu Saudara Dengan orang yang Memandikan Habib Ali Kuitan Saat dimana Belum meninggal Beliau sakit Ketika sakitnya Orang pada datang Ketika datang Beliau duduk Saat duduk Beliau katakan Bulu jemian La ilaha illallahu Orang semua bilang Ditalqin Ditalqin Setelah orang pulang Beliau Beliau berbari Dan berpulang ke Rahmatullah Jadi bukan dia yang ditalqin Orang ditalqin La ilaha illallahu Sebelum dia meninggalnya Orang pada datang nyelawat Dimandiin Saat mandiin Saudara Ini Orang yang mandiin Ngobrol sama saya Saya lihat dengan Dua mata saya ini Saat saya memandikan Habib Ali Kuitan Keluar dari dadanya Tulisan La ilaha illallahu Disini ada tulisan Keluar Dari dalam itu La ilaha illallahu Keluar Rupanya itu Tertanam dalam La ilaha illallahu Sepanjang hayatnya Sehingga keluar Saat dia dimandikan Itu hadis kudsi Siapa orang yang masuk Kedalam bentengku Dia selamat dari adabku Maka saat Membicara ilaha illallahu Dengarkan dengan telinga Dan sertakan dengan Mata pejam Mata pejam La ilaha illallahu La ilaha illallahu Begitu Faham ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih